Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya wabarakatuh yang selalu memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, taqwa, dan sehat. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi umur panjang. Sehingga kita bisa bertatap maya untuk persilaturahim dalam sebuah majlis, yaitu majlis Tuhan. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Tulan ini hari Jumat kita berbanyak salawat, sehingga dengan banyaknya salawat semoga kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kami hormati, Bapak Rektor, Bapak Wakil-Ibu, Bapak Wakil dan Ibu Wakil Rektor, Asatid dan Asatidah, rekan sejawat di lingkungan Uni Sula yang dirahmati Allah. Saya mencoba, ini sebenarnya materi ini pernah saya sampaikan, tetapi daripada mencari materi yang lain saya ulangi lagi, yaitu tentang Al-Ithar. Al-Ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kalau tidak salah, artinya seperti itu. Mohon dimaafkan nanti di sini juga banyak saya lihat, ada Ustaz Ali Bowo dan yang lain. Nanti mohon diingatkan apabila yang saya sampaikan ada kekhilafan atau salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi kita sekarang ini di masyarakat, banyak yang gelap mata, gelap hati, gelap nurani. Dunia dipenuhi dengan kegelapan, merasakan kesepian di antara keramean, terutama di kota-kota besar ini. Banyak orang yang sudah mata hatinya tertutupi, banyak yang tidak peduli terhadap sesamanya. Sehingga pada saat-saat ini banyak ini. Apalagi sekarang banyak kita jumai baliho itu yang mencitrakan dirinya seolah-olah dia baik. Padahal hanya untuk kepentingan diri sendiri. Karena apa namanya kondisi yang sekarang itu, ya orang-orang itu disibukan dengan kepentingan sendiri. Disibukan dengan kepentingan sendiri dengan tadi apa namanya, melupakan orang-orang yang lain. Yang hal-hal kondisi yang seperti ini, tentunya kalau orang menyebut masyarakat sekarang sudah dirasuki dengan sifat tadi selfish kalau bahasa Inggrisnya atau egois. Itu saya lihat banyak sekali atau yang terjadi di masyarakat kita. Saudara ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan kita, padahal di tengah-tengah kita itu mayoritas muslim ini. Namun, akhlak islami belum terapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Ini kenapa kita di lingkungan kita, di masyarakat kita masih banyak orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan orang lain. Atau saudaranya, tetangganya, dan sebagainya. Dalam agama islam itu, atau di dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah dunia. Supaya kita sebagai seorang muslim itu mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah itu. Tentang Al-Ithar ini atau mempentingkan, memendahulukan kepentingan orang lain ini banyak sekali kisah yang diceritakan di dalam sebuah hadis, di dalam Al-Quran mungkin, tentang kebaikan seorang muslim. Kalau kita ceritakan pada kesempatan hari ini mungkin kisah-kisah para generasi awal dulu itu tidak sampai. Tapi, izinkan saya mengingatkan diri sendiri dan juga Bapak-Ibu sekalian tentang kisah generasi salafus para sahabat. Para sahabat yang betul-betul tadi mengutamakan Al-Ithar, atau mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Pada zaman dulu itu, sifat dan akhlak yang mulia menghiasi hari-hari mereka, para sahabat. Sehingga yang tulus dan ikhlas memenuhi rambut-rambut kehidupan mereka. Sehingga luar biasa para sahabat pada waktu itu seolah-olah mereka itu walaupun baru kenal, itu menjadi saudaranya sendiri. Ada sebuah cerita tentang seorang wanita. Ini diceritakan oleh Ibn Jauhi dalam buku yang berjudul Sifat Tusofah. Dalam cerita ini diceritakan ada seorang wanita yang begitu antusias dan bersemangat dalam memenuhi kebutuhan serta meringankan kesulitan orang lain. Tidak tersilaukan dengan harta, tidak tersilaukan dengan kepentingan dunia. Tetapi begitu dia tadi mengetahui saudaranya lebih membutuhkan tetapi dia mengalah. Diceritakan dalam Sifat Tusofah oleh Ibn Jauhi Rahimahullah. Ada seorang lelaki dari Baghdad yang hendak menunaikan ibadah haji. Dan diditipi oleh pamannya uang sebanyak 10 ribu dirham. 10 ribu dirham ini kalau di, apa namanya, keruskan untuk hari ini itu sekitar 650 juta. Hampir setengah miliar lebih diditipi. Pesan dari pamannya untuk Abdullah ini, yaitu jika kamu sampai ke kota Madinah, maka berikan uang seribu dirham ini kepada penduduk yang paling miskin. Itu amanah dari pamannya. Sehingga ceritanya dalam perjalannya, Abdullah sampai di kota Madinah, kemudian mencari informasi kepada penduduk Madinah tentang siapakah orang yang paling miskin di antara kalian, di antara penduduk Madinah. Sehingga didapatkan sebuah informasi ada seorang wanita yang betul-betul miskin. Kemudian, Abdullah menuju rumah itu dan mengetuk pintu rumahnya. Assalamualaikum ya fulana. Begitu seorang ibu keluar dan menanyakan, siapa anda? Saya adalah Abdullah berasal dari Baghdad yang akan menunikkan ibadah haji. Tetapi saya diamanahi oleh paman saya untuk memberikan uang 10 ribu dirham ini kepada penduduk Madinah yang paling miskin. Ini bisa kita bayangkan ini. Kalau kita dikata orang, kemudian kita akan diberi uang 10 ribu dirham atau senilai tadi 650 juta. Langsung saja mungkin kita dengan hati yang sangat senang, pasti menerima, mengadahkan tangan kita untuk menerima pemberian itu. Tetapi sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh wanita itu. Perempuan itu menjawab, Wahai Abdullah, orang yang menitipkan uang itu padamu mensyaratkan keluarganya yang paling miskin di Madinah yang berhak menerimanya. Dan keluarga yang tinggal di depan rumah kami itu lebih miskin daripada kami. Maka berikanlah uang itu padanya. Luar biasa ya. Kalau mungkin saya dikasih uang 650 juta langsung saya terima. Tapi apa yang dilakukan oleh ibu itu, perempuan itu dia malah mengatakan hal yang seperti itu. Kemudian dengan cepat Abdullah menuju rumah di depan wanita itu dan mengetuk pintunya dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang disampaikan kepada wanita tadi. Tetapi sangat luar biasa juga tetangganya itu. Tidak semerta-merta menerima uang itu. Tetapi jawaban yang sama. Wahai Abdullah, kami dan tetangga kami sama-sama miskin. Maka bagilah uang itu untuk kami dan mereka. Jadi itu sangat luar biasa kondisi para sahabat ketika itu. Iman dan takwa begitu terpatri. Tidak tersilokan dengan kehidupan dunia. Tidak tersilokan dengan harta. Tapi itu tadi mengutamakan kepentingan orang lain. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Tadi sifat wanita di atas atau dua wanita itu sebagaimana diceritakan dalam sebuah kitab sifat Tussufah. Merupakan pelajaran bagi kita semuanya. Bagi kita semua. Sifat mengalah atau mendahulukan orang lain ini juga sebenarnya banyak sekali diceritakan. Dan Allah juga mengingatkan kita dalam sebuah surat Al-Hazr ayat yang ke-9. Dan Allah menceritakan bagaimana sikap orang-orang ansur ketika menolong para muhajirin. Pada waktu itu mereka memberikan apa yang diinginkan oleh sahabatnya yang baru berjalanan. Melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Semuanya dikasihkan. Tampak di surat Al-Hazr ini Allah menceritakan yang artinya dia Al-Hazr ini dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman yaitu orang-orang ansur sebelum kedatangan mereka yaitu kaum muhajirin mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan mereka tiada memiliki keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Yaitu para orang muhajirin tadi. Jadi luar biasa tadi yang diberikan itu bukan karena pencitraan. Yaitu memang apa yang diberikan kepada sahabatnya, kepada para saudaranya kaum muhajirin itu usah ikhlas. Ini menurut apa yang difirmatkan oleh Allah di dalam surat Al-Hazr ayat yang ke-9. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya sikap Ithar ini banyak sekali yang diceritakan juga dalam sejarah. Atau dalam siroh Nabawi ya. Sebagaimana sebuah hadis yang diruayatkan oleh Aisyah, disitu juga diceritakan tentang sikap Ithar yang sangat luar biasa. Sikap mengalah seorang ibu terhadap anaknya. Diceritakan dalam hadis yang diruayatkan oleh Muslim, disitu Sayyidina Aisyah menceritakan, telah datang kepadaku seorang wanita miskin bersama dua orang anaknya. Lalu aku memberi mereka makan dengan tiga butir purma. Ini jangan kita berpikir bahwa ini istri nabi kok pelit hanya memberi tiga butir purma. Jadi kita juga dari cerita yang lain itu luar biasa. Ini bukan pelit nih, karena yang dimiliki hanya tiga butir purma saja ini. Ketika bukan berarti ini istri nabi kok pelit gitu. Ada sebuah kisah yang lainnya juga begitu. Ketika nabi sedang sholat, para sahabat mendengar setiap gerakan nabi itu. Kuduk, kuduk, kuduk. Setelah diindokasi ternyata nabi mengikat perutnya dengan batu. Karena tidak ada makan yang lain ini. Kita bayangkan seorang kepala negara tadi tidak punya apapun di rumahnya untuk dimakan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah ini? Beliau memberikan wanita miskin itu yang datang ke rumahnya dengan tiga butir purma. Kemudian wanita itu membagikan kepada kedua anaknya. Ketika gilirannya dia ingin memakan satu butir purma itu, kemudian anaknya itu minta lagi. Kemudian dibelah. Luar biasa sikap isar atau mengalah itu yang dilakukan oleh para sahabat. Karena pada saat itu mereka betul-betul memahami betul tentang iman yang diajarkan oleh Rasul. Bapak-Ibu sekalian, ini saya banyak bercerita untuk kesempatan pagi hari ini. Supaya satu menjadikan itibar atau menjadi peringatan untuk diri saya pribadi terutamanya. Al-Ishar yang dilakukan oleh seorang pemimpin juga. Jadi kalau sekarang berusukan atau pencitraan yang dilakukan oleh calon legislatif dan lain sebagainya itu. Seolah-olah membagikan dingisan dan lain sebagainya. Tetapi pada zaman Umar, beliau ini melakukan berusukan yang sesungguhnya. Umar ketika waktu itu keluar malam-malam mengajak sahabat yang paling dekat, yaitu saudara Bapak Sahabat Aslam, untuk menuju ke sebuah perkampungan yang jauh dari kota Madinah. Dan memastikan bahwa rakyatnya itu semuanya tidak ada yang terancam terhadap kelaparan dalam dan kemiskinan. Tetapi apa yang didapatkan Umar? Umar mendengarkan pangisan anak-anak yang dari sebuah bubuk yang sudah reyot, kemudian dihampiri dan ditanya oleh Umar kepada ibunya itu kenapa mereka menangis. Karena mereka menangis lapar. Kemudian Umar menunggu masaknya kuali yang dimasak oleh ibu itu. Satu jam kok enggak masak-masak ini. Kemudian penasaran, penasaran, kemudian ternyata ibu itu memperlihatkan isi kualinya atau dandang yang dimasak itu. Ternyata hanya mengaduk batu untuk menghibur putra-putrinya yang menangis tadi yang sedang kelaparan. Supaya ketiduran begitu. Ibu tadi itu sambil mengeluh. Ini karena si Umar ini pemimpin atau khalifah tidak adil terhadap rakyatnya. Luar biasa mendengar itu. Kemudian Umar mengajak aslam kembali ke Madinah untuk mengambil gandum. Mengambil gandum kemudian di panggulnya sendiri. Gandum itu menuju rumah wanita itu. Dan sampai ke wanita itu Umar nantung memasakkan. Menyuapi anak-anaknya. Jadi Bapak-Ibu sekalian sebetulnya al-ifar ini juga harus ditanamkan kepada semua lapisan masyarakat. Tidak hanya kita menuntut pada yang bawah saja tetapi harus kita contohkan kalau kita menjadi seorang pemimpin. Mengapa Umar melakukan itu? Karena Umar paham betul tentang keimanannya. Yaitu menjadi seorang pemimpin itu harus berbuat adil. Sebagaimana sebuah hadis. Jadi Umar betul-betul paham tentang konsekuensi iman. Konsekuensi menjadi seorang pemimpin. Jadi dia itu harus betul-betul melakukan perbuatan-perbuatan yang menjabit rakyatnya tidak kelaparan dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian mungkin pertanyaan kita adalah mengapa Umar sih bertusah payah. Ketika kembali ke apa namanya, ke Madinah kemudian mengambil sekarung gandum. Kan dia itu seorang halifah bisa menyuruh aslam tadi sahabat aslam ini bawakan. Tetapi tidak yang dilakukan oleh aslam. Kemudian dia betul-betul tadi memanggul satu kantong gandumnya sendiri. Kemudian memasakannya sendiri dan menyuapi kepada anak-anak tadi. Itu yang dilakukan oleh aslam yaitu sifat yang tentunya tidak hanya sifat kitar saja. Tetapi sifat yang seorang pemimpin yang tadi memastikan berbuat adil kepada rakyatnya. Bapak-Ibu sekalian, karena kita dalam lingkungan, dalam hal ini adalah bekerja di Unisula. Yang dalam hal ini kita sudah mengetahui bersama bahwa kita mempunyai visi yang sangat bagus. Mempunyai misi yang sangat bagus yaitu membentuk generasi khairaumah. Maka apa yang harus kita lakukan dengan contoh cerita di dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang diceritakan di atas tadi. Sebenarnya banyak sekali cerita-cerita tentang mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi ini mengingatkan pada diri saya sendiri sebagai seorang generasi khairaumah insya'Allah. Yang dilakukan adalah kita harus idbak kepada para sahabat tadi dalam hal itar. Yang ini mementingkan pentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Tidak serangkah, tidak meroyok punya orang lain. Misalnya kalau kita sudah di Unisula misalnya ada setiap tahun itu misalnya ada kopsa bagi-bagi hadiah. Nah itu kalau kita misalnya sudah memiliki hadiah itu dan melihat karyawan yang lain tidak memiliki, belum memilikinya kita seharusnya mengalah. Ini diundi dapat di televisi misalnya. Oh itu si A belum dapat televisi ini. Seharusnya mengalah diberikan kepada sahabat kita atau saudara kita yang belum memiliki televisi tadi. Bapak Ibu, Rahimahumah, insya'Allah pada pagi hari ini kita selalu diberikan keberkahan dan selalu meningkatkan iman dan taqwa kita. Jadi semakin tinggi aktualisasi seseorang terhadap Islam, maka semakin tinggi pula perangan sepenanggungannya. Sebagaimana banyak hadis yang mengingatkan pada kita supaya kita berlaku baik terhadap sesamanya. Ada sebuah hadis di dalam slide yang saya paparkan ini yang diriwaikan oleh Ahmad, Tarmidi juga yang lain, orang yang saling mencintai berada di lindungan Allah. Diberikan bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya yang dicita-citakan oleh para nabi dan syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Sebenarnya banyak sekali hadis yang mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik. Barang siapa, ini juga sikap yang harus kita lakukan sebagai seorang khaira'umah, sebagai generasi khaira'umah. Siapa yang berbuat baik tidak akan hilang pahalanya. Tidak akan hilang kebaikan itu di sisi Allah dan di antara manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abid Dunya dalam Makarimul Akhlaq, halaman yang ke-38. Berbuat baik pada orang lain yang dilandasi iman pada Allah Ta'ala, serta ikhlas karena akan berbuah indah. Jadi pada kesempatan hari ini, saya hanya mengingatkan pada diri saya terutama dan syukur-syukur bisa untuk orang lain. Bahwa dalam Islam, kalau kita sudah beriman, konsekuensinya salah satunya yaitu melakukan al-kitar tadi. Atau mendaulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Jadi kita harus menjauhkan sifat selfish atau egois. Banyak sekali hadis yang kalau kita paparkan semuanya sangat panjang. Ini saya contohkan juga tentang berbuat baik terhadap saudaranya. Layu minu ahadukum hatta yuhibu li'akhihi ma yuhibu li'nafsihi. Salah seorang dari kalian belum dikatakan beriman dengan sempurna, Sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Di hadis yang lain yang diperhatikan oleh Al-Adab, di Al-Adabul Mufraq, Layisal mu'minu al-ladi yasbau wajarul jai'ib. Bukanlah seorang mu'min, apabila seseorang yang merasa kenyang, Sementara tetangganya kelaparan. Jangan sampai kita mempunyai rumah bagus, kemudian tetangga kita merasa lapar. Tetangga kita tidak ada yang mengurus begitu. Bapak-Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan apabila ada khilaf dan salah. Apabila apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah, Apabila ada khilafan itu datang dari saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih.